Maraknya game online mobile yang bertebaran, bikin banyak orang juga butuh HP dengan spesifikasi yang tinggi supaya bisa menunjang gaming yang lancar dan mulus. Nah, contoh spek yang dibutuhin, salah satunya adalah HP dengan RAM 8GB. Biasanya sih, HP kayak gitu punya harga jual yang ya lumayan lah. Tapi di video kali ini, gue mau rekomendasiin yang murahnya. Mau tau apa aja? Inilah 5 HP gaming dengan RAM 8GB termurah untuk Februari 2022 versi kita. Let's go! Di list kelima ada Samsung Galaxy A32 5G. Ngomongin performa, HP ini dikasih chipset Dimensity 720 5G dari Mediatek yang dipasangin sama RAM 8GB. Buat sistem operasinya sendiri, udah jelas Android 11. Dan juga dengan interface One UI 3.1. Buat penunjang lainnya, Samsung ngasih kapasitas 5000mAh yang punya fitur fast charging standar 15W. Ditambah lagi, layarnya juga udah pake refresh rate 90Hz. Ya, walaupun sayangnya, panelnya masih TFT. HP 5G ini bisa kalian dapetin lewat link pembelian di deskripsi. Terima kasih telah menonton! Lanjut ada Redmi Note 10S. Versi terendah dari Note 10 series ini dipersenjatai chip Helio G95 dari Mediatek yang digandingin sama RAM 8GB bertipe UFS 2.2. Sama kayak HP di nomor 5 tadi, HP ini juga punya kapasitas 5000mAh, tapi fast chargingnya agak lumayan, yaitu 33W. Fitur menarik lain, audio dari Note 10S ini juga udah stereo. Jadi, udah jelas pengguna bakal dimanjain banget. Cek link pembelian yang udah gue siapin di deskripsi kalau tertarik sama Redmi Note 10S. Sampai jumpa di video selanjutnya. Siapa sangka, HP kelas menengah ini juga banyak dinanti penggemarnya, terkhusus yang doyan gaming mobile. Dia menawarkan chip Helio G95, baterai 5000mAh, dan refresh rate 90Hz buat fasilitasi user gaming. Ponsel ini juga udah dikasih fitur game booster, supaya bisa lebih optimalin performanya waktu dipakai push rank. Di pengujian benchmark Antutu versi 9, 0x Neo ini dapat skor 320 ribuan poin. Kepoin HP dan harganya lewat link pembelian di deskripsi kalau tertarik buat beli Infinix Zero X Neo. Kepoin HP dan harganya lewat link pembelian di deskripsi kalau tertarik buat beli Infinix Zero X Neo. Kepoin HP dan harganya lewat link pembelian di deskripsi. Karena dirancang khusus buat kebutuhan gaming, Infinix Note 11 Pro ini dipakein chip Helio G96 dari Mediatek yang disupport juga dengan RAM lega 8GB. Buat pengolah grafisnya sendiri, dia pake Mali G57. Gak chipset aja, baterai yang tertanam dan spesifikasi layarnya juga udah support banget buat push rank. Baterainya berkapasitas 5000 mAh, dan layarnya udah support refresh rate 120Hz. Klik link pembelian di deskripsi kalau tertarik buat beli Infinix Note 11 Pro. Di rekomendasi terakhir ada Infinix Note 10 Pro NFC. Yang paling menarik buat disorot dari hape ini ada di bagian layar. Dia punya luas 6,95 inci dengan refresh rate 90Hz. Jadi pengguna bakal puas banget waktu manfaatin entertaining atau gaming. Nah, karena dirancang khusus gaming, hape ini difasilitasi chip khusus gaming dari Mediatek, yaitu Helio G95. Hape yang punya setup quad camera 64MP ini punya skor AnTuTu 320 ribuan poin setelah pengujian di benchmark. Cek link pembelian di deskripsi kalau tertarik sama hape ini. Linknya udah gue siapin tuh. Nah, 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 gak kerasa nih kita udah sampe di penghujung video. Gimana? Dari 5 daftar tadi, kira-kira salah satunya ada yang menarik gak? Kalau emang dirasa cocok, langsung aja klik link pembelian yang udah disiapin di deskripsi bawah. Segitu aja dari gue, gue Rio, signing out. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax